Mantan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mendaftar sebagai calon Gubernur Sumut ke Partai Amanat Nasional PAN pada 16 Mei 2024. Ini adalah partai ketujuh yang didatangi Edi Rahmayadi untuk bisa berkompetisi pada 27 November 2024. Kedatangan Edi Rahmayadi menjadi sorotan karena sebelumnya ketumpan Zulkifli Hasan secara lisan sudah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution. Namun Edi tak memikirkan ucapan Zulkifli sebelum ada putusan resmi PAN masih berpeluang mendukungnya di Pilgub Sumut seperti 5 tahun lalu. Secara terpisah, Sekretaris PAN Sumut Hendra Cipta merasa terhormat setelah disambangi Edi Rahmayadi. Ia menyebut akan melakukan survei dan penjajakan terkait Cagup Sumut yang akan diusung. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Peluang itu sama saja sebenarnya semuanya ya, karena memang tentunya ada tahap formal yang harus dilalui semua calon Kepala Daerah. Jadi formalitas itu penting terhadap sebuah proses penjaringan dari calon Kepala Daerah. Kita tunggu tentunya, hasil proses penjaringan ini tentunya akan kami sampaikan ke depan, dan depan membuat berbagai macam betul-betul yang akan memutuskan. Siapapun yang akan diusungkan di depan, depan akan ikut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.